Satu tas perak-perakan rekapitulasi soran di Nahambelan Kota, Kabupaten Terutah Provinsi Jawa Barat di Cindekan Rengseh. Bapaslu Kota Bandung masih ngadago jawaban rekomendasi laporan penyelimpangan administrasi anudiorong dilakonanku KPU Kota Bandung. Eta penyelimpangan administrasi temang rupa terditolihna pengajuan pemulutan sora ulang atau PSU di dua TPS di Kota Bandung. Sana jalan perak-perakan rekapitulasi soran di Nahambelan Kota, Kabupaten Terutah Provinsi Jawa Barat di Cindekan Rengseh. Peminggu peting Nuanyar, Kaliwat, tapi masih ada proses pelaporan di bawaslu Kota Bandung, anumasih di Nahambelan Pameriksaan Kubawaslu, Provinsi Jawa Barat. Bawaslu, Kota Bandung ngalaporkan KPU Kota Bandung Patali Jeng Erongan Penyelimpangan Administrasi di dua TPS, nalika perak-perakan nyoblos di Paju tanggal 17 April Nuges, Kaliwat. Dumasar, Kana Panemubawaslu, di Eta TPS Anuduate Karandapan Panyalimpangan Administrasi, Turta Sakuduna direkomendasikan, bikin dilakonan pemungutan suara ulang atau PSU. Secara ulang proses pemilu 2019 bisa berjalan secara lancar. Jadi kita sudah menyelesaikan seluruh tahapan, baik itu dari sisi penyelenggara teknis KPU, dan kami sendiri sebagai pengawas pemilu sudah menyelesaikan seluruh tahapan. Tinggal kita tunggu tanggal 22 Mei, barangkali untuk penetapan di tingkat nasional. Apakah pasca penetapan tersebut ada gugatan PMK terhadap hasil atau tidak. Yang mudah-mudahan kita harapkan tidak ada gugatan di Kota Bandung. Bawaslu Kota Bandung Oge meradih Bawaslu Jawa Barat, sarta DKPP Pigenibanan Sanksi KKPU Kota Bandung, anuhentenolih karena rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU, Turta Diro ngalakonan Panyalimpangan Administrasi.